Di ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor yang kemudian diteruskan dengan Pidato Disnatalis ke-63 Universitas Janabadra kepada yang terhormat Prof. Tommy Suryo Utomo, SHLMM, PhD. Dipersilahkan. Yang saya hormati, Ketua L2 Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra Yogyakarta, Rektor Universitas Janabadra Yogyakarta, Pimpinan dan Anggota Senat Universitas Janabadra Yogyakarta, Segenap Pimpinan Fakultas dan Unit Kerja di Lingkungan UJB Yogyakarta, Para Pejabat serta Pimpinan Lembaga-Lembaga Mitra UJB Yogyakarta, Para Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Segenap Tamu Undangan yang kami banggakan. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Pada hari yang berbahagia ini, Universitas Janabadra sebagai salah satu universitas yang berlandaskan jiwa kebangsaan dan semangat nasionalisme, merayakan hari jadi yang ke-63. Selama menjalani misinya di bidang pendidikan, Universitas Janabadra sudah banyak mengalami kemajuan dan perkembangan. Untuk mensyukuri prestasi dan capaian yang sudah berhasil dilewati UJB, pada hari ini kita akan bersama-sama menyimak dan merenung topik Dies Natalis dengan tema yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu semangat berdeka belajar untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, topik pidato dies tersebut memiliki dua variable, yaitu merdeka belajar dan nilai-nilai kebangsaan. Saya akan menguraikan elemen yang pertama terlebih dahulu sebelum menjelaskan unsur kedua. Secara historis, kemerdekaan belajar pernah dicetuskan di zaman sebelum kemerdekaan oleh tokoh pendidikan bernama Ki Hajar Dewantoro. Semboyan, Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkario, Tutwuri Handayani adalah sebuah refleksi atau konsep merdeka belajar dari Ki Hajar Dewantoro yang dilatar belakangi oleh penjajahan Belanda. Melalui konsepnya tersebut, Ki Hajar Dewantoro memperkenalkan sistem pendidikan yang membentuk peserta didik berdasarkan bakat yang dimiliki. Dalam konteks model pengajaran tersebut, kurikulum yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran tidak boleh membelenggu pengembangan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Istilah merdeka belajar mulai dipopulerkan kembali oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Padat 2019. Menteri Nadiem menjelaskan bahwa gerakan merdeka belajar diinspirasi oleh filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang berakar pada dua kata, yaitu kemerdekaan dan kemandirian. Mengingat luasnya cakupan kebijakan merdeka belajar, saya hanya akan membatasi pembahasannya pada tingkat pendidikan tinggi. A. Konsep dan latar belakang gerakan merdeka belajar. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, merdeka belajar di dunia perguruan tinggi adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang unggul dan tangguh, baik dari aspek hard skills, keterampilan keras atau disebut juga keterampilan teknis, maupun soft skills, keterampilan lunak. Hard skills adalah kemampuan yang diperoleh dari sesuatu yang dapat dipelajari atau teachable dan dapat diukur measurable yang biasanya bersifat teknis dan praktis. Misalnya, kemampuan berbahasa asing atau gelar di bidang pemograman komputer misalnya. Sedangkan soft skills merujuk kepada kepribadian, sikap atau perilaku saat melakukan interaksi sosial dengan anggota masyarakat yang lain. Untuk lebih memahami paparan pidato ini, beberapa pertanyaan penting perlu untuk diajukan. Pertama, apakah yang melatar belakangi konsep merdeka belajar? Kedua, situasi atau kondisi seperti apakah yang menjadi faktor penting digagasnya konsep merdeka belajar? Jawaban terhadap dua pertanyaan tersebut merupakan latar belakang dicanangkannya gerakan merdeka belajar yang dapat dielaborasi ke dalam tiga aspek penting berikut ini. Pertama, permasalahan terkait kurikulum di perguruan tinggi. Kedua, terbentuknya convert zone yang membelenggu kemampuan untuk bersaing di era perdagangan bebas. Dan, tiga, tuntutan SDM inovatif dan kreatif di era revolusi industri 4.0. Latar belakang yang pertama, kurikulum di perguruan tinggi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Latar belakang merdeka belajar erat kaitannya dengan kebijakan publik yang disebut dengan kurikulum. Ini merupakan permasalahan pertama dan utama pada saat membahas konsep merdeka belajar. Proses pembelajaran di perguruan tinggi di negara manapun selalu disusun ke dalam sebuah kurikulum. Melalui kurikulum tersebut, pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi untuk memantau sejauh mana proses pembelajaran tersebut sudah mencapai sasaran atau tujuannya. Dalam konteks ini, kurikulum berfungsi sebagai sebuah pedoman atau arah pembelajaran, pola, kualitas, dan ukuran keberhasilan pembelajaran di perguruan tinggi. Selama hampir dua dekade terakhir, Indonesia sudah melakukan berbagai perubahan kurikulum perguruan tinggi, yaitu tahun 1994 kita menggunakan kurikulum berbasis isi atau sering juga disebut KBI atau kurikulum nasional. Tahun 2000 dan 2002 kita menyebutnya sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau diistilahkan sebagai KBK atau kurikulum inti dan institusional. dan tahun 2012 kita sebut kurikulum berbasis capaian pembelajaran atau disebut juga sebagai kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI atau kurikulum pendidikan tinggi KPT. Meskipun kurikulum pendidikan nasional di Indonesia sudah mengalami berbagai kemajuan dan perkembangan, seiring dengan kemajuan zaman, kurikulum di tingkat perguruan tinggi sering dikritik tidak luwes atau fleksibel dan membelenggu kreativitas mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, kurikulum cenderung menciptakan sekat dan tidak memberikan ruang, kebebasan, atau keleluasaan kepada mahasiswa untuk merancang sendiri sebuah rencana belajar berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki. Dalam praktik, banyak mahasiswa yang sedang belajar dalam prodi tertentu tertarik untuk mendalami mata kuliah prodi lain baik di lingkungan perguruan tinggi yang sama ataupun di perguruan tinggi yang berbeda. Namun, keinginan tersebut terhalang oleh kurikulum yang belum mengatur proses dan tata cara pembelajaran pada prodi dan universitas atau perguruan tinggi yang berbeda. Ada cukup banyak juga contoh relevan lain. Misalnya, mahasiswa ingin melakukan kegiatan magang atau bekerja di laboratorium tertentu untuk melakukan riset di mana semua kegiatan tersebut memiliki SKS yang dapat dihitung ke dalam total SKS mahasiswa. Namun, semua jenis kurikulum yang pernah eksis tidak ada satupun yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Berdasarkan ketentuan kurikulum yang berlaku, mahasiswa hanya dibolehkan melakukan kegiatan akademik di kampusnya masing-masing atau di tempat tertentu yang sudah diatur di dalam kurikulum. Akibatnya, mahasiswa tidak mampu mengasah potensi diri secara optimal. Keterikatan dengan format dan ketentuan bagus serta formalistik juga menghambat para dosen untuk memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut diakibatkan ketiadaan dasar hukum. Keadaan ini tentu tidak sejalan dengan kondisi dunia kerja dan perkembangan teknologi modern. Pasar kerja menuntut output perguruan tinggi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual atau IQ tinggi, tapi juga pekerja yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta mempunyai kecerdasan emosional atau IQ yang tinggi. Termasuk di dalamnya kemampuan berkomunikasi, berwawasan, menghormati rekan kerja, mampu berkolaborasi, memiliki kemampuan sebagai problem solver, dan membuat keputusan yang ini semuanya kita sebut sebagai kecerdasan emosional. Latar belakang kedua, terbentuknya comfort zone yang membelenggu kemampuan untuk bersaing di era perdagangan bebas. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Permasalahan berikutnya lebih disebabkan oleh ekses atau dampak negatif dari persaingan di dalam sistem perdagangan bebas. Sebenarnya, hukum dan kebijakan WTO atau World Trade Organization itu sendiri berisi beberapa ketentuan yang berpihak kepada kepentingan negara berkembang. Di antaranya adalah prinsip non-diskriminasi, akses pasar, larangan diterapkannya praktik perdagangan tidak adil, serta ketentuan terkait konflik antara liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya. Tetapi, mengapa negara berkembang masih belum dapat menghilangkan faktor penghambat untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara maju di era globalisasi ekonomi? Bukankah melalui perdagangan bebas semua negara diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi dengan kelompok negara maju melalui prinsip liberalisasi perdagangan tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat kompleks. Namun satu dari antara beberapa faktor penyebabnya adalah negara berkembang sudah masuk ke dalam zona nyaman atau comfort zone sebagai konsumen produk serta jasa berbasis hak kekayaan intelektual atau HKI yang dihasilkan oleh sebagian besar produsen dari negara maju. Dalam kondisi ini, inovasi dan kreativitas tidak dapat tumbuh subur yang selanjutnya dapat menghambat negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk bersaing dengan negara maju. Roy T. Bennett, seorang penulis terkenal, pernah mengatakan bahwa it's only after you step outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform. Kalimat bijak ini menyadarkan kita bahwa zona nyaman dapat menjadi pemicu berhentinya dinamika hidup. Perubahan, perkembangan, dan transformasi hanya dapat diperoleh jika kita sudah keluar dari zona nyaman tersebut. Jika tidak, zona nyaman yang tercipta di sekitar kita mampu menjadikan diri kita sebagai manusia yang terbelenggu, manusia yang tidak merdeka. merujuk pada definisi merdeka versi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa karakter dari orang yang tidak merdeka adalah orang yang tidak bebas, orang yang terikat, dan orang yang bergantung pada orang lain. untuk keluar dari situasi zona nyaman ini, kita perlu memerdekakan diri dengan melakukan gerakan aktif atau gerakan terobosan seperti yang disuarakan oleh Albert Einstein. Dengan kalimat bijaknya, freedom, in any case, is only possible by constantly struggling for it. Einstein juga meyakini bahwa karya-karya yang hebat dan menginspirasi hanya dapat terlahir jika seseorang dalam keadaan sudah merdeka. atau disebutkan juga everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom. Melalui globalisasi yang diusung oleh perdagangan internasional, dunia menjadi semakin kecil dan tidak berjarak dikarenakan kemajuan komunikasi dan teknologi canggih. Berbagai produk yang memanjakan dan memudahkan kehidupan manusia beredar dengan cepat dan terus-menerus. Sebagian besar produsennya adalah perusahaan multinasional yang berasal dari negara maju. Sedangkan negara berkembang umumnya memiliki jumlah penduduk yang banyak dan sangat potensial dijadikan sebagai pasar dari produk berteknologi canggih tersebut. Mayoritas negara maju tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Untuk dapat bertahan, mereka mengandalkan dan mengeksploitasi kekuatan sumber daya manusia, yaitu kreasi pikiran atau disebut juga sebagai creation of mind yang menjadi sumber lahirnya invensi, ciptaan, kreasi, desain, dan berbagai informasi yang bersifat confidential di bidang teknologi dan bisnis. Kreasi pikiran yang kreatif ini merupakan embryo dari hak kekayaan intelektual atau HKI yang selanjutnya menjadi industri andalan dalam bentuk hak cipta, patent, rahasia dagang, merek, dan jenis HKI lainnya yang mampu menghidupi perekonomian negara tersebut ke tingkat kesejahteraan hidup yang sangat tinggi. Negara maju terbiasa menjadikan budaya yang sudah internalize dan establish di dalam pola asuk anak di rumah, dan sistem dan metode pengajaran di lembaga pendidikan formal dan informal. Budaya inilah yang berperan besar dalam membentuk karakter masyarakatnya dengan ciri utama, kritis, inovatif, dan kreatif. Khusus untuk lembaga pendidikan, setiap peserta didik bebas mengekspresikan pendapat mereka dengan berpatokan pada common sense atau ukuran akal sehat dan tidak selalu menggunakan indikator salah dan benar. Orang terbiasa dengan budaya setuju untuk tidak bersepakat atau dikenal juga sebagai agree to disagree, peserta didik bahkan dapat mengambil mata kuliah yang disukai dan diminati tanpa harus dibatasi oleh kurikulum yang kaku dan formalistik. Karya peserta didik diukur berdasarkan kualitas atau merit best bukan pada berapa jumlah atau kuantitas yang dapat dihasilkan. Peserta didik diajarkan sejak dini untuk bertanggung jawab dan memiliki integritas di mana kejujuran adalah salah satu faktor yang paling penting. Tidak mengherankan. Budaya ilmiah, pola asus, serta sistem dan kurikulum pendidikan yang akomodatif tersebut mampu menghadirkan berbagai macam produk dan jasa dari yang paling sederhana sampai yang paling inovatif dan canggih. Kekuatan inilah yang mampu melestarikan hegemoni negara maju atas negara berkembang di era perdagangan bebas. Kondisi dan situasi di negara berkembang tentu tidak dapat disamakan dengan di negara maju. Sebagian besar negara berkembang dikaruniali alam yang subur dengan dua iklim yang relatif lebih bersahabat dibandingkan dengan empat iklim ekstrim di sebagian besar negara maju. Potensi sumber daya alam yang melimpah kecuali daerah tertentu di Afrika dan kehidupan yang akrab dengan alam merupakan faktor yang membentuk karakter masyarakat negara berkembang. Fokus kehidupan mayoritas masyarakatnya bersandar pada alam dan hidup dari alam lingkungan agraris. Segala sesuatu yang diperlukan sudah disediakan alam sekitar. Kalaupun ada aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat inovatif sumber referensi yang dijadikan sebagai patokan adalah pengetahuan tradisional yang sudah berakar dan dikenal secara turun-temerundaran lingkar status publik domain. Berbeda dengan konsep HKI yang sangat individual di mana setiap orang ditantang untuk menemukan sesuatu yang baru dan orizinal, konsep kepemilikan di negara berkembang umumnya bersifat komunal. Akibatnya, stimulan untuk berkreasi dan menemukan hal baru di luar yang disediakan alam tidak begitu kuat dan tidak mengakar di dalam budaya masyarakat agraris. Pola asu dan sistem pembelajarannya sangat tergantung pada patron, pemimpin atau figur yang biasanya berada dalam lingkar pengaruh pemuka masyarakat atau tetua adat. Dalam konteks budaya, menyuarakan sesuatu yang berbeda dengan pilihan mayoritas masyarakat dianggap kurang pantas. Budaya ini tidak dapat dihindarkan dan mempengaruhi sistem pendidikan serta kurikulum di mana budaya akademik kurang memberi ruang kepada kreativitas, orisinalitas, serta kemerdekaan untuk menentukan sesuatu yang diminati dan disukai para peserta didik. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang ketiga mengapa kita memerlukan konsep merdeka belajar, yaitu karena adanya tuntutan sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saat ini di dunia sedang memasuki revolusi industri 4.0 atau disebut juga industrial revolution 4.0, di mana SDM kreatif dan inovatif lah yang dituntut dunia kerja dari perguruan tinggi. Sejak diluncurkannya pada 2019, revolusi industri 4.0 tersebut sudah merambah kehidupan manusia di mana aktivitas dan proses industri lebih menekankan pada peran jaringan teknologi mutakhir di berbagai kegiatan bisnis dan industri dalam bentuk otomasi, peralatan robotik, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan the internet of things atau IOT. Memasuki era tersebut, persaingan antar negara menjadi semakin ketat. Seiring semakin berkurangnya persediaan sumber daya alam, pilihan alternatif yang tersedia untuk dapat bertahan hidup juga terbatas. Hal inilah yang menjadi alasan pada saat memasuki abad ke-21, banyak negara menginvestasikan modalnya, membentuk sumber daya manusia tangguh untuk membangun sistem ekonomi yang kompetitif, yang bertumbuh, dan dikenal sebagai knowledge economy. Konsep ekonomi ini bertumpu pada dua elemen, yaitu satu, peningkatan aktivitas ekonomi intensif berbasis pengetahuan, atau yang lebih dikenal sebagai the increase in knowledge intensive economic activities, dan globalisasi dari aktivitas ekonomi tersebut. Kedua elemen ini sangat dipengaruhi oleh revolusi teknologi informasi yang selanjutnya membentuk knowledge workers dan knowledge society, yang tersusun dari empat pilar, yaitu pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, atau lebih dikenal sebagai ICT yang merupakan kepanjangan dari information and communication technology, inovasi dan teknologi ilmu pengetahuan. tampaknya konsep ekonomi berbasis pengetahuan sejalan dengan visi Indonesia 2045. Melalui visi tersebut, Indonesia akan menuju negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia. Dalam merealisasikan visi tersebut, perguruan tinggi menempati posisi strategis, karena fokus utama pembangunan ke depan tidak lagi mengandalkan sumber daya alam, namun sumber daya manusia unggul berbasis kemampuan berkreasi. Media potensial untuk menampung SDM dengan karakteristik tersebut adalah sektor industri berbasis HKI. Di antara sekian banyak pilihan, HKI menjadi sektor prioritas yang dapat digunakan untuk mengganti posisi sumber daya alam yang sebelumnya selalu menjadi sumber utama devisa negara. Namun syarat untuk menjadi masyarakat inovatif berdasarkan rezim HKI harus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya di dalam sebuah sistem pendidikan yang merdeka. Gerakan kampus merdeka adalah jawaban yang merupakan kebijakan terobosan untuk melahirkan kurikulum yang sesuai dengan revolusi industri 4.0 tersebut. SDM yang dihasilkan dari kurikulum yang merdeka diharapkan mampu bersaing dengan SDM asing yang sampai dengan saat ini masih mendominasi pasar domestik negara berkembang termasuk Indonesia melalui produk barang dan jasa yang dihasilkannya. Untuk mencapai tujuan kampus merdeka, proses belajar-mengajar diarahkan ke dalam sistem budaya belajar yang fleksibel dan inovatif dan berbasis pada kebutuhan mahasiswa melalui serangkaian kebijakan pembelajaran yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi, yaitu mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak satu semester dan melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester. Dari beberapa kebijakan tersebut, salah satu kebijakan yang sangat penting dalam menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi tuntutan zaman dan perkembangan IFTEK adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Dengan menggunakan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berbagai kegiatan dapat dipilih oleh mahasiswa melalui bimbingan dosen. Di antaranya adalah satu, magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya. Dua, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa. Tiga, mengajar di satuan pendidikan. Empat, mengikuti pertukaran mahasiswa. Lima, melakukan penelitian. Enam, melakukan kegiatan kewirausahawan. Tujuh, membuat studi proyek independen. Dan terakhir, mengikuti program kemanusiaan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa sebagai insan penggerak dan penerus pembangunan dapat memiliki serangkaian keahlian yang sering menjadi tuntutan dunia kerja, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. B, nilai-nilai kebangsaan dan hubungannya dengan merdeka belajar. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kemerdekaan tanpa diimbangi dengan nilai atau value yang ada di dalam masyarakat cenderung malah merugikan banyak orang. Kasus atau konflik hukum terjadi karena kita salah memaknai kemerdekaan yang kita miliki. Cyber squatting yang marak terjadi pada dekade 1990-an, yaitu tindakan seseorang yang tanpa izin mendaftarkan merek pihak lain yaitu perusahaan multinasional ternama sebagai domain name milik sendiri dengan tujuan komersial yaitu menjual kembali merek tersebut kepada pemiliknya adalah contoh kemerdekaan yang melanggar hak orang lain. Contoh yang lain adalah penyalahgunaan teknologi kloning untuk menciptakan replika makhluk hidup yang identik dengan makhluk hidup baru yang dikehendaki merupakan implikasi kemerdekaan yang tidak etis dan berbahaya. Pengembangan sel punca berjenis embryonic atau dikenal sebagai istilah embryonic stem cells yang dalam prosesnya membunuh embryo yang terbentuk untuk tujuan pengobatan juga merupakan contoh lain dari kemerdekaan yang memiliki permasalahan dari segi etika. Kesimpulannya, manusia seringkali salah dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaannya terutama jika berhubungan dengan pengembangan teknologi. Itulah sebabnya ketika era kecerdasan buatan sudah mulai memanjiri planet kita, Jepang, menginisiasi era super smart society atau disebut juga sebagai society 5.0 pada 2019 sebagai bentuk antisipasi menghadapi dampak negatif revolusi industri 4.0. Berkaca dari pengalaman negara lain, kemerdekaan yang ideal adalah kemerdekaan yang selalu disertai oleh nilai atau value yang bersumber dari falsafah, budaya, dan prinsip hidup masyarakat. Dalam konteks inilah, kemerdekaan yang diperoleh oleh peserta didik melalui gerakan kampus merdeka seharusnya dikaitkan dengan nilai atau value yang digali dari masyarakat kita sendiri diantaranya adalah nilai-nilai kebangsaan. Inti dari pidato ini ada di dalam pembahasan ini. KBBE mendefinisikan bangsa sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Sedangkan kebangsaan diartikan sebagai ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Dari dua definisi dasar tersebut, Lemhanas memformulasikan makna nilai kebangsaan sebagai nilai-nilai tertentu yang menandakan ciri dari suatu golongan bangsa. Dalam perspektif bangsa Indonesia, nilai-nilai kebangsaan bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Secara umum, nilai-nilai kebangsaan ini dapat ditingkatkan jika masyarakat kita sudah merdeka dalam arti sesungguhnya. Karena hanya orang yang merdeka yang dapat memaknai nilai-nilai kebangsaan secara optimal. Sebaliknya, kemerdekaan akan mendatangkan manfaat jika dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan. Kemerdekaan dan nilai-nilai kebangsaan adalah dua variable yang saling terkait. Hubungan antara konsep merdeka belajar dengan nilai-nilai kebangsaan juga semakin kuat jika ditinjau dari perspektif tujuan merdeka belajar yang salah satunya menghasilkan SDM yang unggul dan menguasai soft skills. Menurut Laura Halipman et al, ada lima soft skills. Penting yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat sukses di dalam karirnya, yaitu satu, kemampuan secara sosial atau istilah asingnya adalah social skills. Misalnya, sikap dan kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Kedua, kemampuan berkomunikasi atau istilah asingnya communication skills, baik dalam bentuk lisan, tertulis, non-verbal, dan kemampuan mendengarkan orang lain. Ketiga, higher order thinking, yang meliputi kemampuan menyelesaikan masalah atau yang diskenal dengan problem solving. berpikir kritis atau critical thinking, dan kemampuan membuat keputusan atau decision making. Keempat, self-control, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi, kepercayaan diri, dan yang terakhir, konsep diri yang positif atau istilah asingnya a positive self-concept, diantaranya kesadaran diri atau self-awareness, harga diri, self-esteem, dan konsep menilai hidup secara positif atau sense of well-being, dan kebanggaan atau pride. Kelima jenis soft skills yang dikemukakan oleh Liebman et al., memiliki relevansi dengan nilai-nilai kebangsaan, mulai dari social skills sampai dengan konsep diri yang positif atau a positive self-concept. SDM yang menguasai kemampuan bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membuat keputusan, memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan. Kemampuan untuk bersosialisasi, dan kemampuan berkomunikasi adalah modal utama dari SDM untuk mampu menghormati perbedaan di dalam keberagaman, dalam konteks Indonesia yang majemuk. Karakter ini sangat sesuai dengan keseluruhan nilai Pancasila, khususnya sila 1, 2, dan 3, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Kemampuan untuk menghormati perbedaan dalam ruang lingkup internal akan mempengaruhi sikap dan perilaku SDM secara eksternal untuk merefleksikan jati diri bangsa yang berbudaya, bermartabat, dan beradab saat bekerjasama dengan bangsa lain yang juga memiliki berbagai perbedaan. Selain itu, SDM hasil produk dari Kampus Merdeka juga memiliki kemampuan problem solving yang selalu memprioritaskan dialog dan musyawara daripada menggunakan kekerasan. Kemampuan atau soft skills ini sangat sesuai dengan nilai kebangsaan, khususnya sila keempat dari Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa juga dipersiapkan dengan soft skills lainnya berupa kemampuan untuk membuat keputusan atau decision making yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemampuan ini juga sangat relevan dengan nilai-nilai kebangsaan, khususnya sila kelima, Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan semangat Bineka Tunggal Ika. Kesimpulannya, semangat yang terkandung di dalam konsep merdeka belajar linear dengan nilai-nilai kebangsaan. penguasaan dan penguatan hard skills dan soft skills yang diperoleh dari implementasi merdeka belajar secara bersamaan dapat dipergunakan sebagai media untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, semangat merdeka belajar dan nilai-nilai kebangsaan tidak hanya sekedar slogan, melainkan dua komponen yang inherent dan saling bersinergi untuk menghasilkan jati diri bangsa yang memiliki identitas tersendiri. Namun, peningkatan nilai-nilai kebangsaan tidak akan dapat diperjuangkan dengan optimal jika kita tidak merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Pertanyaan penting untuk direnungkan adalah Sudahkah kita merdeka? Kiranya pertanyaan ini dapat menjadi renungan kita bersama sebagai bagian dari keluarga besar Jana Badra. Akhir kata, saya mengucapkan kepada seluruh sivitas akademika UJB, Dirgahayu Universitas Jana Badra. Semoga dari kampus kebangsaan yang sudah berusia matang, yaitu 63 tahun, lahir pendidik yang merdeka untuk dapat menghasilkan lulusan yang juga merdeka dan menjadi pengamal nilai-nilai kebangsaan di masyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sekian, terima kasih. Dijabkan banyak terima kasih kepada Profesor Tommy, dan selanjutnya kami masih memohon berkenan untuk diberikan satu cinderamata dari Bapak Rektor kepada Mas Tommy. Untuk itu kami mohonkan bisa menyiapkan diri di depan. Terima kasih. 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 Terima kasih.